Bupati Cirebon, Dr. Andes Haji Imron Rosyadi, MAG, tentang Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi salah satu program dari RRI Cirebon, yaitu program Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI, yang bertujuan untuk menjembatani proses belajar-mengajar antara guru dan siswa yang dilakukan di rumah, sehingga para siswa tetap mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan. Saya juga mengharapkan dukungan dari seluruh jajaran pemerintah Bupati Cirebon, khususnya dinas pendidikan, para kepala sekolah, guru, masyarakat, dan orang tua serta siswa-siswa SD SMP untuk dapat memanfaatkan program Belajar di RRI, yang disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat di RRI Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 Pendengar masih bersama kami RRI Cirebon Radio Tanggap Bencana COVID-19 dan kita ketemu lagi di Ibu Pertiwi Memanggil Belajar di RRI dan untuk kesempatan siang hari ini pendengar edisi Senin 18 Mei 2020 kita akan belajar tentang sejarah ya. dan untuk siang hari ini kita akan bersama Bapak Adriansa SPD beliau dari SMAN Negeri Satu Sumber Kabupaten Cirebon. Kita sahabat terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adriansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Adriansa? Alhamdulillah hari ini lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Karena sebentar lagi mau lebaran. Oh, kirakan ulang tahun saya ucapkan. Oh ya ya, terima kasih, terima kasih ya. Saya ulang tahun saya yang kelima belas. Alhamdulillah. 15 kuadrat. 15 kuadrat. Kalau saya 14 Pak. Oh ya, 14 kuadrat. Selisih sedikit ya. Baik, dan nanti untuk materi sejarah ini mengenai Bapak akan bercerita tentang perundingan linggar jati. Ya, perundingan linggar jati. Oke, dan untuk teman-teman semua, untuk siswa-siswi SMA, khususnya SMA yang satu sumber, nanti bisa lihat juga live streamingnya di YouTube channel, di RRI Cirebon. Dan nanti akan ada kuis ya Pak? Ya, pastinya. Karena hari ini hari spesial. Susah Pak? Susah paling susah. Tidak ada yang susah kayaknya. Jadi teman-teman nanti bisa berjawab kuisnya untuk yang ada di rumah, dan nanti akan dapat hadiah dari Pak Adriansah. Oke. Untuk satu yang tercepat dong. Satu yang tercepat. Dan betul jawabannya. Tepat dan cepat. Tepat dan cepat. Oke, kalau begitu saya persilahkan untuk Pak Adriansah untuk menyampaikan materi terlebih dahulu. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak memperkenalkan diri, Bapak akan menanyakan kabar kalian. Gimana kabar kalian di rumah? Pastinya lebih semangat dong dari hari kemarin. Nah, pasti juga belajarnya juga lagi ditingkatkan. Walaupun kita terpiksa oleh ruang dan waktu, nah kalian harus semangat belajar di rumah. Nah, untuk selanjutnya Bapak mengucapkan terima kasih kepada RRI Pro 2 Cirebon, kepada kakak-kakak di sini. Terima kasih setelah memfasilitasin kami sebagai guru untuk memberikan pembelajaran secara online. Melalui channel Youtubenya dan melalui frekuensi radionya. Oke, sebelumnya Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak Pak Adriansah. Nah, Bapak mengajar di SMA Negeri Satu Sumber, Bapak mengajar spesialis sejarah. Kalau dokter-dokter lain ada dokter spesialis jantung, spesialis paru, kalau Bapak spesialis sejarah atau spesialis masa lalu. Nah, ya begitu kak. Nah, Bapak mengajar di kelas 11 peminatan paralel dari IPA dan IPS, Bapak mengajar sejarah Indonesia. Nah, terus si Bapak mengajar di kelas 10, yaitu sejarah peminatan atau sejarah dunia dari kelas IPS paralel 1 dan 4. Nah, seperti itu. Nah, Bapak juga biasa dipanggil oleh siswa-siswa Bapak, yaitu Bapak masa lalu. Karena Bapak selalu berbicara tentang masa lalu, masa lalu, dan masa lalu. Nah, gitu. Tapi, nggak begitu juga sejarah. Ntar Bapak akan membawa kalian bagaimana sejarah itu luar biasa bisa merubah dunia, bisa merubah kehidupan kita. Oke? Nah, selanjutnya, gimana? Dua bulan ini di rumah, pastinya kalian, aduh, gimana, bete, bener, atau gimana, Bapak juga seperti itu, kangen banget kita bertemu. Bapak biasanya pagi-pagi, bergegas, masukin buku ke dalam tas, terus rengselnya Bapak gendong, terus dengan roti digigit sambil menyalakan motor jadul, nah, terus buru-buru sampai ke sekolah, terus menunggu kalian di gerbang, terus mengucapkan selamat pagi. Nah, yang paling Bapak kangen ini adalah ketika Bapak masuk kelas, mengentuk pintu kelas, dan mengucapkan salam, serta menanyakan kabar kalian, dan kita belajar, kegiatan belajar, mengajar seperti biasa. Oke, Bapak berdoa supaya pandemik ini, COVID-19 ini berakhir dari Indonesia, dan kita semua supaya sehat kembali, yang sakit segera disehatkan, dan Indonesia kembali normal seperti semula, beraktifitas seperti semula, dan satu lagi, kita bisa berjumpa kembali di sekolah masing-masing. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke slide, yaitu perundingan linggar jati. Sebelum Bapak merasukkan perundingan linggar jati, Bapak persepsi dulu tentang sejarah nih, tadi, Bapak kok Bapak dibilang guru masa lalu, guru jadul gitu. Nah, begini, bagi Bapak sejarah itu adalah sangat penting. Pokoknya titik penting, tidak boleh dirubah. Kenapa penting? Nah, ada pepatah Yunani kuno yang menyatakan, Historia Magistra Vitae. Sejarah adalah guru kehidupan yang paling baik. Bapak ulangin, Historia Magistra Vitae. Sejarah adalah guru kehidupan yang paling baik. Atau, guru sejarah adalah guru yang paling baik. Eh, bukan, Kak. Pokoknya intinya seperti itu. Nah, Historia Magistra Vitae. Berangkat dari situ, sejarah itu bukan objeknya bukan masa lalu saja. Tapi, objek sejarah adalah masa lalu, kita pelajari di masa sekarang, dan kita pergunakan untuk masa depan. Jadi, masa lalu, kita belajar tentang masa lalu di masa kini, dan itu sebagai pedoman hidup untuk masa depan. Nah, apalagi sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia, Kemendikbud telah memberikan suatu motivasi bagi guru-guru sejarah, bahwa seluruh anak Indonesia harus paham akan sejarah bangsanya. Nah, seperti itu. Nah, satu lagi nih, kenapa sejarah itu penting? Hukumnya adalah wajib kudu harus fardu'ain, Kak. Kenapa wajib kudu harus fardu'ain? Mau kamu jadi dokter? Mau jadi insinyur? Atau mau kuliah di STAN? Atau mau kuliah di Sandi Negara? Atau juga di PDN? Nah, kalian di situ akan menghadapi tes. Nah, nggak berupa tes potensi akademik saja, tapi di sana ada tes TWK. TWK itu tes wawasan kebangsaan. Yang mana 90% dari tes wawasan kebangsaan adalah sejarah Indonesia. Jadi, masih berani menganggap sejarah itu tidak penting? Pasti penting dong. Maka itu kita langsung menuju pembelajaran hari ini, yaitu perlindungan linggar jati. Oke, untuk perlindungan linggar jati, Bapak akan mengilustrasikan, yaitu sebuah rumah. Rumahnya yaitu sangat sederhana, konstruksinya minimalis, atapnya limas, terus di belakangnya ada background gunung cermai yang sangat indah, di depannya ada perkarangan yang sangat luas. Kira-kira kalian tahu itu gedung apa? Kayaknya sudah pernah ke sana deh, sama keluarga, sama teman-teman ke sana, terus udaranya cukup dingin, dan udaranya sangat sejuk, khas pegunungan. Oke, masih ada yang belum tahu? Kalau belum tahu, next, Kak. Nah, kalau masih belum tahu, Bapak mengilustrasikan lagi, di situ ada sebuah gedung tadi, yang kalau orang milenial bilang itu adalah Tempo Doloe, tempo dulu. Nah, gedung itu setiap 17 Agustus, dilaksanakan pengibaran sebanyak 10.001 bendera di setiap 17 Agustus, karena kita melayakan proklamasi kemerdekaan. Nah, kalau adik-adik nggak percaya, besok 17 Agustus, Bapak Tantang pergi ke sana, hitung beneranya. Ada nggak 1001 bendera? Oke? Oke, lanjut, Kak. Lanjut. Nah, menu pagi hari ini, supaya kalian tambah semangat lagi, belajar rumah, menu pagi hari ini adalah perundingan linggar jati. Pasti paham dong, apalagi khususnya warga Jawa Barat. Next, Kak. Nah, perundingan linggar jati. Next. Ya, perundingan linggar jati, gedung linggar jati itu terletak di kawasan desa linggar jati, Kuningan, kecamatan, yaitu, kalau salah kecamatannya, apa yuk? Ayo, Kak, ada yang tahu, Kak? Kecamatan Cilimus, yaitu Kabupaten Kuningan, yaitu Provinsi Jawa Barat. Yaitu luas tanahnya, yaitu memiliki luas 19.946 meter persegi. Dan luas bangunannya yaitu 1.052 meter persegi. Nah, gitu. Oke, coba kunjungin dari sana, pasti gedungnya bagus banget. Next, Kak. Ya. Nah, tadinya gedung itu dimiliki oleh peribumi setepat, bernama Ibu Jasitem. Nah, Ibu Jasitem tadi mempunyai rumah di sana, terus dibeli secara formal dan legal, yaitu diberi keluarga oleh Van Mos. Dan terus-terus berkembang sampai sekarang menjadi gedung museum linggar jati. Atau juga gedung museum naskah perundingan linggar jati. Oke, next, Kak. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, pendalaman materi, kita, Bapak menyampaikan kompetisi dasar dulu. Nah, kalau kalian dikasih silabus sama guru-gurunya, itu silabus sejarah Indonesia, yang mana silabus itu sebagai acuan untuk pembelajaran. Nah, di situ ada KD atau kompetisi dasar. Nah, kita ada 3.11, yaitu menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu dan Belanda. Nah, yang selanjutnya, yaitu 4.11, yaitu mengolah informasi tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempertahankan kemerdekaan dari ancaman sekutu, Belanda, dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Seperti itu. Itu kompetisi dasarnya. Nah, jadi ada input, proses, dan output. Semuanya kalian harus memiliki dari fisikomotor dan efektiknya. Ya, lanjut, Kak. Nah, tujuan pembelajaran ngalia ini yaitu mendeskripsikan konflik Indonesia dan Belanda dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Terus, selanjutnya, menganalisis bentuk dan strategi menghadapi ancaman sekutu. Oke, gitu, Kak. Next, Kak. Nah, untuk stimulusnya, dengan kalian harus mengikuti secara fokus, tapi saya harus sampaikan dulu, Kak, kelebihan saya dalam mengajar ada dua. Satu, saya ngomongnya terlalu cepat. Kedua, tulisan saya jelek. Itu menjadi kelebihan dari diri saya. Dan menjadi karakter. Jadi, mohon adik-adik atau siswa-siswi bapak di rumah, tolong mendengarkan secara fokus, fokus, dan fokus. Oke? Bisa ya? Pasti bisa dong. Nah, untuk stimulusnya, yaitu, mengapa Indonesia banyak menggunakan jarur perundingan atau diplomasi untuk mempertahankan kemerdekaan? Nah, kalian harus jawab itu. Ntar, di pertengahan mati ini, bapak akan, ketika bisa menjawab, bapak akan kasih hadiah. Ya, oke? Lanjut, Kak. Nah, itu materinya, yaitu dari latar belakang, yaitu misi pendahuluan, jalannya perundingan, hasil perundingan, pro dan kontra tentang perundingan linggar jati, terus dampak positif dan negatif bagi Indonesia, terus pelanggaran perjanjian oleh pihak Belanda, dan yang outputnya, yaitu kesimpulan dan pelajaran hikmah yang dapat diambil dari perundingan linggar jati ini. Oke, Kak. Lanjut, next. Oke. Pengertian linggar jati. Perundingan linggar jati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di linggar jati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditanda tangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November 1946, dan ditanda tangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, perundingan linggar jati itu berlangsung dari tanggal 11 sampai 14 November 1946. Nah, kenapa sih tempatnya di linggar jati? Kenapa sih tempatnya kok nggak yang lain? Di mana gitu? Di Cirebon mungkin? Di Grage City? Nah, gitu mungkin nggak. Tapi, linggar jati itu terpilih secara khusus. Karena apa? Pada waktu kita sudah menjadi sebuah negara yang berdaulat, terus kita kedatangan Belanda untuk menguasai Indonesia kembali, nah, terjadi konflik tembak-menembak, akhirnya ditengahkanlah linggar jati. Kenapa linggar jati dipilih sebagai tempat perundingan? Pertama, alasannya adalah untuk dilakukan di Jakarta, Indonesia tidak mau. Kenapa? Karena Jakarta di Batavia adalah dikuasin oleh Belanda, pihak Belanda. Nah, Indonesia sementara berdiam di Yogyakarta. Maka itu mereka saling beradu argumen kalau di Yogyakarta itu kan tidak netral. Apalagi di Belanda juga tidak netral. Nah, akhirnya diambil alilah jali tengah karena ada satu menteri sosial, dia mempunyai rumah di linggar jati, Next, Kak tadi, Kak, slide-nya tadi. Iya. Nah, menteri sosial tadi bernama Maria Ulfa. Dia menyarankan supaya netral, gimana kalau di daerah saya saja, di linggar jati, terus sementara supaya terlihat netral, tidak memihak Belanda, dan tidak memihak negara Indonesia, akhirnya dilaksukkanlah di linggar jati tadi. yaitu rumah dari Van Mus tadi. Nah, Van Mus itu adalah teman dari Haji Van Mook, yaitu perwakilan delegasi dari pihak Belanda. Next, Kak. Oke, Kak, kita ke papan tulis sedikit. Ingat, kelebihan saya adalah berbicaranya terlalu cepat, dan tulisannya jelek. Jadi, anak-anak di rumah mungkin bisa fokus ya. Pasti dong bisa. Nah, kita memberdeka, yaitu pada 17 Agustus. Agustus kita memberdeka. Nah, melaksanakan proklamasi. Nah, setelah proklamasi, kita ada proses mempertahankan kemerdekaan. Nah, mempertahankan kemerdekaan ini ada dua bentuk bentuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, satu melalui diplomasi. Nah, yang kedua melalui pertempuran. Nah, begitu. Nah, yang kita bahas adalah sekarang mempertahankan melalui diplomasi. Mempertahankan kemerdekaan melalui diplomasi. Oke, Kak, next. Nah, Bapak, sampaikan itu latar belakangnya. Jadi, ketika 1942, Jepang datang ke Indonesia. Yaitu karena dia melaksanakan misi fasisnya. Fasis itu adalah negara yang mengandung paham di mana menganggap rendah negara lain, dan menganggap tinggi derajat negaranya sendiri. Makanya terjadi nasionalisme yang berlebihan. Nah, para perang ke dunia kedua, Jepang datang ke Indonesia itu pada tanggal 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur. Nah, sampai ke Indonesia, yaitu pada tanggal 8 Maret 1942, yaitu Belanda resmi menyerah tanpa syarat kepada Jepang dalam perjanjian di Kalijati, yaitu tempatnya di Subang. Nah, sampai 1942-1945, kita dikuasikan oleh Jepang. Nah, pada tanggal akhirnya, perang dunia itu usal ketika Jepang dijatuhkan dua bom atom, tanggal 6 dan 11 Agustus 1945, yaitu di Hiroshima dan di Nagasaki. Nah, nama bom atom itu yaitu Fat Man dan Little Boy. Nah, menghancurkan luluh lantakan Jepang, hingga menjadi Jepang itu tidak bisa, tidak berdaya lagi. Karena kotra sentral industri Jepang yang dibomnya. Nah, berangkat dari situ, Indonesia terjadi kekosongan kekuasaan atau vacuum of power. Nah, pada tanggal 16, terjadilah peristiwa yang sangat menggetarkan, yaitu antara golongan tua dan golongan muda atau disebut juga peristiwa Rengas Tengklok. Nah, 17 Agustusnya, Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Nah, ketika memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Nah, adik-adik mungkin di rumah pasti tahu dong syarat menjadi sebuah negara. Ada empat syaratnya. Yang pertama, yaitu harus mempunyai pemerintahan. Ya, ada sekotip legislatif dan IE-nya. Nah, yang kedua, yaitu harus mempunyai rakyat. Yang ketiga, harus mempunyai wilayah, teritorial. Yang terakhir adalah diakuin oleh negara lain. Nah, kita pertama-tama sudah proklamasikan mereka, kita langsung diakuin oleh Mesir, negara Mesir. Jadi, kita empat ini sudah terpenuhi, jadilah Indonesia negara yang berdaulat. Pemerintahannya juga sudah ada, yaitu pada tanggal 18 sampai 22, kita ada sidang PPKI, yang mana sidang itu membentuk pemerintahan Indonesia, yaitu memilih presiden, dasar negara, dan kabinet. Ya, seperti itu. Nah, sampailah ketika Jepang kalah terhadap sekutu, yaitu pada tanggal 15, Jepang secara resmi menyerah, konsekuensinya adalah seluruh jajan Jepang di Asia, khususnya di Asia Tenggara, itu harus diambil alih oleh sekutu. Itu konsekuensinya. Nah, sekutu yang datang ke Indonesia adalah dari negara Inggris, yaitu Afne. Nah, Afne tadi, misinya, yaitu menjaga perdamaian, terus melucutin tetara Jepang, dan menghukum penjahat perang. Nah, next, Kak. Yang tadi, Peta? Ya, Peta. Nah, Afne tadi, ternyata menggoncengi nikah. Nikah, yaitu Nikah itu, dia itu Nederland in this civil administration, atau pemerintah Belanda sivil, tapi sayangnya Nikah tadi dipersenjatain oleh Afne. Nah, mereka bersenjata. Akhirnya, sikap trauma bangsa Indonesia yang 300 tahun dulu kita perang melawan Belanda, akhirnya, mereka trauma nih, Indonesia. Akhirnya terjadilah pertempuran, konflik, tembak-menembak, seperti peristiwa di hotel Yamato, terus peristiwa 10 November, kita terjadi konflik dengan Belanda. Akhirnya, wah, kalau terus berkonflik melalui pertempuran, kedua negara ini akan rugi. Terjadi pertumpahan darah di kubu Belanda, terjadi juga pertumpahan darah di kubu Indonesia. Makanya, ditengahkanlah oleh Afne. Karena Afne tadi tujuannya untuk menjaga perdamaian. Nah, Afne menyelegarakan perjanjian untuk tidak lagi tebak-menembak, atau disebut juga gencatan senjata. Yaitu, di perjanjian sebelumnya namanya Hock Follow tadi. Nah, akhirnya Indonesia dan Belanda tidak lagi melaksanakan tembak-menembak atau konflik secara fisik lagi. Nah, tapi satu yang diminta Indonesia kepada Belanda, tolong akuin negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Karena kita sudah mempunyai empat syarat tadi dong. Nah, next, Kak. Ya. Nah, latar belakang terjadi yang perundingan linggarjati. Perundingan linggarjati merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Sebelumnya, diplomat dari Inggris, Sir Alib Birchbelt, Kurt Kerr, mengundang Indonesia dan Belanda untuk berunding di Hock Follow dari tanggal 14 sampai 25 April 1946 untuk menyelesaikan konflik tersebut. Namun, perundingan tersebut gagal karena Indonesia meminta Belanda mengakuin kedaulatan atas Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun, Belanda hanya mengakuin Indonesia atas Jawa dan Madura saja. Sehingga dengan gagalnya perundingan di Hock Follow, maka kemudian diselenggarakanlah kembali perundingan linggarjati di Jawa Barat. Ya, gitu. Next, itu latar belakangnya. Nah, dari latar belakang tadi kita bisa simpulkan ada Indonesia dan Belanda dan ditengahin oleh Afne Inggris tadi. Nah, perundingan linggarjati dilaksanakan di Jawa Barat, terus penandatangannya di Istana Mereka yang sah penandatangannya yaitu pada tanggal 25 Maret 1947, gitu. Next, Kak. Ya. Nah, misi pendahuluan. Tadi sudah disabak jelaskan di belakang misi pendahuluan-nya adalah ini Lord Killorn tadi yang datang mewakilin Afne untuk mendamaikan antara pihak Belanda dan pihak Indonesia agar tidak terjadi konflik secara fisik. Nah, kesusaha gender Inggris ini datang, terus persujuan genjatan sejata dan mengajak mereka berdua untuk berunding di perundingan linggarjati tadi. Ya, misi pendahulannya seperti itu. Lanjut, next, Kak. Nah, pada akhir Agustus 1946, pemerintah Inggris mengirimkan Lord Killorn ke Indonesia untuk menyelesaikan perundingan antara Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 7 Oktober 1946, bertempat di Konsulat Jenderal Inggris di Jakarta dibuka perundingan Indonesia-Belanda dengan dipimpin oleh Lord Killorn. Perundingan ini menghasilkan persediaan genjatan sejata tadi yang sudah Bapak jelaskan dan dilanjutkan oleh dilanjutkan perundingan linggarjati. Next, Kak. Nah, ini jalannya perundingan. Nah, mungkin adik-adik tahu tokoh-tokoh di bawah tadi, di bawah bendera Indonesia, di bawah bendera Belanda dan di bawah bendera Inggris sebagai penengahnya atau mediatornya. Nah, kalau Indonesia itu dipimpin oleh seorang anak muda, sangat muda, terus idealis, terus juga dia berpengaruh besar terhadap kemerdekaan Indonesia, memperdekakan Indonesia, namanya adalah Sustan Sahrir. Ya, yang di bawahnya ada Sikemurhan dan Pak Haji Van Mok. Nah, next, Kak. Nah, dalam perundingan ini dihadirin oleh perwakilan dari Indonesia dan Belanda. delegasi Belanda dipimpin oleh Sikemurhan dan anggotanya ada Max Van Paul, F. De Boer dan Haji Van Mok. Next, Kak. Nah, sedangkan Indonesia, yaitu Indonesia diwakilin oleh Sustan Sahrir sebagai delegasinya dan Muhammad Rung, Mister Susanto, Tirta Projo dan Aka Gani. Next, Kak. Nah, ini kabinet, kenapa sih Sustan Sahrir itu dipilih untuk mewakili Indonesia dalam perundingan lingkar jati ini? Nah, pertama, Sekutu tidak suka terhadap negara Jepang atau fasisme. Makanya, setiap kolaborasi atau teman-teman yang pernah bergabung dalam organisasi Jepang pada masa pendudukan Jepang, seperti Warno Hatta, itu adalah orang-orang yang pernah ngikut dalam organisasi Jepang. Apalagi dia ketua PPKI atau Jokur Tsu Jumbi Inkai. Nah, makanya Belanda tadi tidak mau, sekutu tadi tidak mau untuk beruding sama Soekarno dan Hatta. Maka, dihutuslah Sutan Sahrir tadi. Nah, kebetulan Sutan Sahrir menjabat sebagai Perdana Menteri dalam kabinetnya. Nah, pada saat itu pemerintahan Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensil yang mana yaitu Soekarno dan Hatta sebagai wakil presiden dan presiden itu sebagai simbol dari negara sementara untuk menjalankan pemerintahnya yaitu dijalankan oleh Perdana Menteri yaitu bernama Sutan Sahrir tadi yang pemuda sangat idealis dan sangat enerjik. Nah, jadi diutuslah Sutan Sahrir untuk menjadi delegasi Indonesia dalam perlindungan linggar jati. Next, sebagai penengah dan pemimpin sidang yaitu Lord Killorn tadi dari Inggris dari Inggris sebagai mediatornya yaitu juga ada saksi-saksi yaitu Amir Sharifuddin dan Dr. Limena Dr. Sudarsono dan Ali Budi Arjo Presiden Soekarno dan wakil presiden juga hadir dalam perundingan linggar jati tersebut jadi dia untuk memantau situasi perundingan linggar jati Soekarno dan Hatta hadirlah di gedung perundingan linggar jati. Next, Kak. Nah, hasil perundingan linggar jati ini perhatikan baik-baik karena hasil perundingan ini sangat penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Oke? Pertama, yaitu Belanda mengaku secara de facto wilayah Republik Indonesia yaitu meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Nah, kira-kira sesuai nggak sama keinginan Indonesia? Kalau keinginan adik sesuai keinginan siswa-siswi bapak di rumah sesuai nggak keinginannya? Kalau bapak sih tidak. Kalau bapak pengennya sih seluruh dari Sabang sampai Maruki kita diakuin sebagai negara yang berdaulat. Nah, seperti itu. Tapi, karena perjajian linggar jati tadi menghasilkan cuma Sumatera, Jawa, dan Madura saja. Pasti rugi dong bagi Indonesia. Oke? Nah, makanya sampai sekarang kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai satu cuil pulapun diambil alih oleh negara lain. Oke? Gitu ya? Terus yang selanjutnya itu Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Nah, inilah yang menekan oleh penekanan yang dilakukan oleh Indonesia supaya Belanda itu angkat kaki dari Indonesia. Yaitu supaya udah deh, kita kan sudah menjadi negara yang berdaulat. Kita sudah mempunyai empat syarat tadi menjadi sebuah negara. Nah, sudah saatnya dong kita menjalankan negara kita sendiri mengatur kehidupan negara sendiri seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS. Nah, paham gak kira-kira negara RIS? Negara RIS itu gini, nah, satu negara tapi mempunyai beberapa negara bagian. Nah, gini deh, Bapak ilustrasikan. Kalian pernah dengar Sunda Empire? Pasti pernah dong viral itu Sunda Empire yang mana katanya dia adalah sebagai pusat dari peradaban dunia untuk menjalankan tatanan kehidupan dunia. Jadi, sebuah negara harus diatur sama dia. Nah, di sejarah Indonesia sampai sekarang, sampai Bapak umur 15 kuadrat belum pernah mendengar bahwa ada negara bernama Sunda Empire. Tapi, misalkan adik-adik pengen meliti nih, penasaran karena viralnya Sunda Empire, apalagi sekarang ada kalau lihat di Instagram adalah mungkin wabak corona ini diakibatkan karena Sunda Empire itu dihilangkan dari Indonesia. Kan itu ada pasti viral itu. Nah, makanya mungkin adik-adik penasaran terhadap Sunda Empire, silakan melakukan pelitian, silakan melakukan pelitian sejarah, temuin fakta sejarahnya. Nah, sejarah itu, konsep sejarah adalah ketika suatu sejarah, misalnya ada kejadian sejarah, terus kalian bisa membuktikan fakta sejarah yang baru, terus mengikuti kaedah-kaedah keilmuan sejarah, nah sejarah yang lama akan berganti dengan sejarah yang baru. Nah, mungkin ada sejarah Sunda Empire, silakan kalau mau diteliti. Nah, itu, RIS tadi, RIS tadi adalah Republik Indonesia Serikat. RIS, yaitu isinya adalah Belanda dan Indonesia. Contohnya, Bapak contohkan seperti ini. Kalau kalian pernah dengan Amerika, yaitu presidennya bernama Trump, nah, di situ Amerika dia mempunyai negara bagian. Nah, itu juga konsepnya seperti RIS. Jadi, RIS tadi misalnya, Indonesia misalnya berkuasa di Jawa, berarti negara Jawa adalah milik Indonesia, pemerintahnya dari Indonesia. Sementara, di Sumatera, di Sumatera misalnya dikuasain oleh orang-orang dari Belanda, pihak Belanda, dan pemerintahnya, yaitu pemerintahan Belanda, orang-orangnya. Jadi, tergambung dalam RIS, Republik Indonesia Serikat. Seperti itu. Paham ya, kira-kira ya? Ya, oke, paham? Next, ke slide, Kak. Ya, nah, yang keempat yaitu, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth, Persemakmuran Indonesia Belanda, dan Mahkota Negeri Belanda sebagai Kepala Uninya. Nah, ini sangat merugikan Indonesia. Nah, kan negara-negara kita, kita sudah diakuin sebagai negara yang berdaulat. Nah, tapi kok, kenapa kita menjadi Persemakmuran? Jadi, kayaknya, mereka, gini deh, Bapak, pernah ada, dosen Bapak bilang bahwa, Belanda itu tidak rela meninggalkan Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia juga ikut serta, Belanda juga ikut serta dalam membangun Indonesia. Contohnya, pernah nanya kereta api. Nah, kereta api itu kan, Belanda mengakuin, saya yang buat kereta api di Indonesia, terus gedung-gedung megah di Indonesia, saya yang buat. Nah, kenapa saya tidak boleh masuk dalam pemerintahan? Nah, tapi tidak gitu. Tapi kan, kamu menjajah saya. Itu yang bukan hak milik saya, seperti kata dosen Bapak, seperti itu. Nah, makanya, kita sepenuh hati untuk menjaga kedalatan Indonesia, supaya tetap, yaitu, berdasarkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, lanjut, Kak. Next. Nah, ini situasi, Bapak ilustrasikan, karena misalnya, kalian mendengari melalui frekuensi radio, tapi kalau di Youtube, sudah bisa dilihat. Nah, ilustrasinya, suasana perundingan, yaitu, di situ ada, tiga meja, meja depan, yaitu Lord Kieron, sebagai mediatornya, terus di kiri kanannya adalah, di sebelah kiri adalah pihak Indonesia, delegasi perwakilan, yaitu dipimpin oleh Sutan Sahrir, dan di sebelah kanan mejanya, ada perwakilan Belanda, yaitu dipimpin oleh Skemoron tadi. Nah, mereka menggunakan bahasa apa sih kira-kira, kan mereka tinggalnya di Indonesia, masa pakai bahasa Sunda gitu. Nah, nggak mungkin, mereka berunding menggunakan dua bahasa, yaitu pertama, bahasa Belanda, yang kedua, bahasa Inggris. Nah, dalam perundingan itu, Sutan Sahrir, apa, terpancing emosinya, karena ada Belanda yang mengatakan bahwa, udah, kita tinggalkan nama Indonesia, kita pakai nama lain, karena kita berdua memiliki Indonesia, katanya. Memakai nama lain. Kalian rela nggak kalau nama Indonesia itu, tidak dipakai lagi? Oh, sangat tidak rela. Kenapa sangat tidak rela? Karena, ketika mendengar nama Indonesia, kalian belajar sejarah Indonesia, pasti arti kalian akan bergetar untuk mempertahankannya. Oke? Nah, itu juga yang dimilih, apa, yang dirasakan oleh Sutan Sahrir pada saat itu. Nah, nah, mendengar nama Indonesia, nah, sekarang kita sampailah ke kuis, kak. Mendengar nama Indonesia, kira-kira, saya tanya nih, sama adik-adik, siswa-siswi di rumah, atau siapa-siapapun yang ada di Indonesia, siapa-siapapun lah, orang Indonesia, tidak boleh buka Google dulu deh. Kakak-kakak sini juga mungkin, nggak boleh buka Google dulu. Pertanyaannya, satu saja, siapa yang memberi nama Indonesia pertama kali? Tapi jangan buka Google. Ayo. Oke? Ada yang bisa? Oke, kalau nggak ada yang bisa, coba deh, digali, tanya-tanya selalu sama tetangganya. Nenek moyang kita kayaknya. Hah? Nenek moyang, kak? Oh, tidak. Tidak ya? Tapi, ini kuisnya ya? Iya, ini kuisnya, kak. Dan, saya nanti coba untuk teman-teman yang ada di rumah, silahkan yang bisa menjawab pertanyaan ini, siapa yang memberikan nama Indonesia pertama kali? Silahkan bisa kirimkan WhatsApp ya. Paling cepat dan benar, nanti akan mendapatkan hadiah dari Bapak gitu ya Pak ya. Nomornya silahkan bisa kirimkan ke 0811-2020-937. Sekali lagi, ke 0811-2020-937. Siapa yang pertama kali memberi nama Indonesia untuk negara kita? Itu ya Pak ya. Saya cek dulu. Belum ada. Belum ada ya? Nah, tapi saya ingin menyapa juga untuk teman-teman yang ada di rumah, ternyata yang gabung di live streaming YouTube kita, yang menonton Bapak siang hari ini, bukan hanya saja teman-teman dari SMA N 1 sumber, tapi dari SMA N 1 plumbon, dan juga Man 1 kuningan. Wah, Wah, banyak fansnya. Banyak fansnya. Sekali lagi, silahkan untuk teman-teman yang ada di rumah, silahkan bisa kirimkan WhatsApp jawabannya tadi, ke 0811-2020-937. Kita break dulu mungkin ya Pak ya. Oke, sambil menunggu, teman-teman bisa menjawab pertanyaan tadi. Halo kawan semua, masyarakat Indonesia, tetap sehat dan semangat, lawan virus corona, bersama RRI, janganlah panik, kita lawan berita, yang menyesatkan, ditemani lagu dan berita aktual, download aplikasi keren, RRI Playgo, dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar, dengan satu sentuhan di RRI Playgo. RRI, ditemani semua, dimanapun kau berada, menjawab semua keraguan, di tengah pandemi dunia, terima kasih tenaga medis, perjuangan dan penorbananmu, tenaga medis tercinta, doa kami untuk kalian semua. Tentang ceria kawan, hati tenang dengan doa dan usaha, jaga kebersihan, cuci tangan dan jaga jarak, di rumah bersama RRI, belajar bekerja beribadah, berita aktual, di rumah, temani lagu dan berita aktual, download aplikasi keren, RRI Playgo, dengarkan dan nonton apa yang ingin kita dengar, dengan satu sentuhan, di RRI Playgo. RRI temani semua, di mana pun kau berada, menjawab semua keraguan, di tengah pandemi dunia, terima kasih tenaga medis, perjuangan dan pengorbananmu, tenaga medis tercinta, doa kami untuk kalian semua. RRI sekali di udara, tetap di udara. Oke, jadi bingung ini ya, kira-kira siapa yang bisa menjawab pertanyaannya, tadi sampai ada yang nanya juga, jawab apa sih kata itu? Gak nyimak berarti ya. Ini di, apa namanya, di YouTube channel kita juga ini sudah ada yang menjawab, tapi karena kita tadi buka juga via WA ya, ini hampir sama Pak ininya waktunya, tapi yang paling cepat saya dapatkan. Boleh ditunjukin ini? Apanya? Oke, boleh-boleh. Ini, aduh yang mana ini? Yang bawah ya Bailela ya? Yang paling bawah ya Bailela? Oke, ini... Gak ada yang nyebut nama ya? Saya bingung nih kalau gak nyebut nama, harusnya sebut nama ini, tapi ini cuma jawabannya saja. Sebentar. Maksudnya nama pengirimnya siapa gitu? Kalau gak ada menyebutkan nama, nanti saya sama sekali di WhatsApp, nanti saya ambil yang dari YouTube ya. Oke, gak ada. Aduh. Oh ini ada ya? Ini yang paling cepat nih Pak. Siapa? Ya, siapa? Ini jawabannya, jawabannya dulu mungkin ya Pak ya. Yang pertama kali memberi nama Indonesia yaitu George Samuel Winsor Erl. Betul apa salah? Tulisannya Winsor, kayak biasa Winsor Erl. Erl. Kayaknya kurang tepat deh gak? Kurang tepat ya. Oke. Kurang tepat, kurang tepat. Hampir ya? Hampir sedikit lagi. Mungkin mereka berteman. Mungkin mereka berteman itu temannya mungkin. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo, ayo. Nah, oke. Sebutin namanya ya. Ini nih yang paling, ini saya udah dapat nih. Jawabannya George Samuel. Sama. Winsor Erl dan James Richardson Logan. Tapi dua berarti kan? Dan. Ya, berarti temen ya. Tapi yang paling benar adalah James Richardson Logan. Dalam. Itu nama Indonesia termuat dalam jurnalnya. Berarti boleh ya Pak ya? Boleh, boleh deh. Nasya Akilah SMA N1 Sumber. Buk tangan. Oke. Nasya Akilah. Nasya Akilah. Kayaknya namanya tidak terlalu. Tidak asing ya? Iya. Kayaknya familiar deh di kuping saya. Muridnya Bapak ya? Iya kayaknya. Dan di channel Youtube juga ini banyak yang menjawab. Nah ini, kepada tadi siapa Kak namanya? Yang dapet ya? Iya. Nasya Akilah. Nasya Akilah. Nah, Nasya Akilah. Bapak ada kaos ini. Karena Bapak hari ini adalah hari spesial Bapak. Yaitu Bapak melaksanakan hari jadi Bapak. Yaitu Bapak umurnya sekarang 15 kuadrat. Alhamdulillah. Nah ini baju. Bertemakan juga bertemakan sejarah. Silahkan diambil. Biar kesini aja deh ya. Kesini aja ke Mas RRI nya. Ntar gue foto bareng sama penyiar sama Masnya tadi. Mas Nono ya Mas? Ya saya taruh di sini ya. Oke. Itu supaya kalian terpacu lagi buat semangat belajar sejarah. Oke. Nah itu pengetahuan baru kan bagi kita semua. Dulunya siapa sih yang mau ngasih nama Indonesia pertama kali tuh? Pasti pada bingung. Pada mau nanya tetangga. Nggak enak. Takut malu. Akhirnya nanya Mbah Google. Ya. Tapi nggak apa-apa deh. Tapi pembelajaran bagi kita semua bahwa orang yang pertama kali mencetuskan nama Indonesia dalam jurnalnya yaitu James Rickardson Logan. Boleh di next kak? 4 point nya? Ya. Nah ini orangnya. Yaitu bernama James Rickardson Logan. Ya itu. Pemberi nama Indonesia pertama kali dalam jurnalnya. Oke. Sudah paham ya? Nah itu makanya pentingnya belajar sejarah itu. Jadi kamu mau jadi apapun. Mau jadi DPR. Mau jadi presiden. Apapun kamu harus tetap belajar sejarah Indonesia. Supaya ketika kamu belajar sejarah Indonesia. Nasionalismu akan tercipta. Nah ketika kamu ada rasionalisme. Kamu tidak akan menyakitin bangsamu. Apalagi korupsi dong. Oke. Lanjut kak. Next. Nah. Pro dan kontra perjanjian atau perundingan linggar jati. Yaitu. Partai Masumi. Partai PNI. Partai Rakyat Indonesia. Partai Rakyat Jelata. Tidak suka terhadap hasil perundingan linggar jati. Karena sebagian besar adalah merugikan negara Indonesia. Nah. Itu bukti lemahnya pemerintah Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Nah maka dikeluarkanlah perpres atau peraturan presiden. Nomor 6 tahun 1946. Yaitu menambah anggota KNIP. Agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan linggar jati tadi. Nah seperti itu pro dan kontra pada masyarakat. Nah. Tadi sudah terjawab kan kalian? Kenapa Indonesia memilih perundingan daripada pertempuran? Karena apa? Karena Indonesia pertama cinta terhadap perdamaian. Yang kedua Indonesia adalah sebuah negara baru. Jadi pada militernya belum siap. Alat-alat pertempuran militernya belum siap untuk menghadapi militer Belanda. Yang mana alat militernya lebih modern daripada Indonesia. Tapi ingat. Perundingan adalah penyelesaian kompik yang sangat diutamakan. Karena apa? Karena tidak terjadi pertumpahan darah. Seperti itu. Lanjut. Next kak. Nah dampaknya yaitu hubungan Indonesia dan Belanda tidak bertambah lebih baik. Perbedaan petafsiran terhadap pasal-pasal dalam naskah persetujuan linggar jati menjadi pangkal perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Pihak Belanda secara terang-terangan melanggar genjatan senjata. Nah akhirnya secara langsung pihak Belanda itu tidak mengakuin perjanjian linggar jati. Lanjut. Next kak. Pada 27 Mei 1947, Belanda melalui misi Indieburg menyampaikan nota kepada pemimpin Republik Indonesia yang harus dijawab dalam 2 minggu. Nah yaitu membentuk pemerintahan peralihan bersama. Hendaknya diadakan garis demilitarisasi. Perlunya sebagian angkatan darat, laut, dan udara untuk membangun suatu pertahanan yang modern. Terus perlunya membentuk alat kepolisian yang dapat melindungi kepentingan dalam negeri dan luar negeri. Jadi pengennya Belanda itu ikut campur dalam urusan pemerintahan Indonesia. Karena tadi, kan Indonesia sudah menjadi negara berdaulat. Toh kok masih Belanda ikut campur dalam sistem pemerintahan Indonesia. Next lagi kak. Nah, akhirnya pada tanggal 8 Juni 1947, Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan nota balasannya. Yang isinya antara lain, dalam masalah politik Pemerintah Republik Indonesia menyetujui pembentukannya negara Indonesia Timur. Walaupun tidak selaras dengan perjanjian linggar jati. Mengenai pertahanan Indonesia, Serikat harus dilakukan oleh tentara nasional masing-masing. Sehingga dalam gendarmer atau pertahanan bersama, itu ditolak. Dalam sidang militer, Pemerintahan Republik Indonesia menyetujui dan demilitarisasi antara daerah demarkasi kedua belah pihak. Keamanan dalam zona bebas, militer tersebut akan diserahkan kepada polisi. Jadi setuju Indonesia, apa pemerintahan Indonesia setuju adanya keamanan. Nah, next kak. Nah, lanjutannya, nota balasan yang disampaikan oleh Sultan Sahrir tersebut dianggap terlalu lemah. Terus dampaknya partai dalam KNIP yang menentangnya dan melepaskan dukungannya. Jadi, KNIP tadi itu isinya seperti sebelum adanya DPR itu KNIP, isinya adalah beberapa partai. Nah, menyampaikan bahwa Sultan Sahrir ini membalas surat nota yang dikirimkan oleh Belanda itu terlalu menyanjung Belanda. Terlalu mempersilahkan Belanda untuk mencapurin urusan Indonesia lagi. Makanya, KNIP dengan partai-partainya menarik dukungan terhadap Sultan Sahrir. Dan akhirnya Sultan Sahrir memutuskan untuk tidak lagi menjadi Perdana Menteri Indonesia. Artinya, memberikan mandatnya kepali kepada Presiden Soekarno dan Hatta. Lanjut, Pak. Nah, pelanggaran perjanjian. 20 Juli 1947 menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. 21 Juli 1947, akhirnya Belanda secara terang-terangan melakukan agresi militer Belanda yang pertama. Nah, Belanda berhasil menerobos garis pertahanan TNI. Kekuatan TNI dengan organisasi dan peralatan yang sederhana tidak mampu mempertahankan, tidak mampu menahan pukulan musuh yang serba modern. Jadi, terang-terangan bahwa sudah ditanda tanganin, sudah jelas kesepakatannya bersama. Tapi, akhirnya Belanda, karena pengen menguasai atau membuat kolonial lagi di Indonesia, akhirnya Belanda mengingkarin janji. Jadi, Bapak pesan kepada adik-adik di rumah, jangan sekali-sekali mengingkari janji. Karena apa? Ketika kalian mengingkari janji, ada konsekuensi yang harus dipenuhi. Lanjut, Kak. Next. Nah, dampak perundingan linggar jati terhadap Indonesia dan Belanda. Dampak positifnya, bangsa Indonesia mendapat pengakuan secara de facto, meliputi wilayah Sumatera, Madura, dan Jawa. Munculnya pengakuan kemerdekaan Indonesia dari beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, Mesir, Arab Saudi, India, dan Pakistan. Nah, dampak negatifnya, Bapak ulangi lagi, dampak negatifnya, perundingan linggar jati telah menimbulkan kekecewaan rakyat Indonesia yang menginginkan pangkuan wilayah Indonesia secara utuh, yaitu dari Sabang sampai Maruki. Seperti itu, Kak. Next. Nah, kesimpulannya, kita ambil kesimpulan dari perundingan linggar jati ini, yaitu Indonesia telah diakuin oleh pihak Belanda atau negara-negara lainnya melalui secara de facto akhirnya Indonesia berdiri menjadi sebuah negara yang berdaulat. Nah, walau sudah ditandatangin 4 bulan setelah itu, tepatnya pada tanggal 20 Juli 1947, Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian linggar jati. Dan perjuangan pemerintahan kemerdekaan Indonesia itu melanjutkan untuk mempertahankan kemerdekaan hingga saat ini. Jadi, kita sampai sekarang masih mempertahankan kemerdekaan. Oke, lanjut, next, Kak. Nah, nilai moral yang dapat diambil dari pembelajaran ini adalah Perundingan linggar jati adalah kemenangan besar untuk dunia, di mana manusia bisa belajar menyelesaikan konflik melalui diplomasi. Bapak ulang lagi. Perundingan linggar jati adalah kemenangan besar untuk dunia, di mana manusia bisa belajar menyelesaikan konflik melalui diplomasi. Jadi, tidak semua konflik itu diselesaikan secara pertempuran, peperangan. Jadi, dengan cara kekerasan. Ini ada yang nanya, Pak? Ya, boleh. Boleh ya? Ini dari Raffi, dari SMAN Satu Sumber. Iya, Kak. Gimana, Kak? Ijin bertanya kepada Bapak, Pak, sebelumnya saya telah membaca di buku banyak tanggapan beragam mengenai perjanjian ini. Iya. Jadi, apa alasan tokoh Indonesia di perundingan linggar jati tetap melanjutkan? Padahal pada saat itu banyak yang menentang perundingan ini dan akhirnya Belanda juga tetap mengkhianati perundingan tersebut dengan mengadakan agresi militer Belanda. Wah, pertanyaannya sangat istimewa. Pasti itu anaknya sering literasi, pasti jago literasi deh itu. Berarti dapat kelas lagi. Bisa diperhitungkan, nanti WA Bapak aja ya. Nah, gini. Ya, kenapa sih? Padahal kan tadi kan sudah menentang nih, bahwa banyak anggota KNP yang menentang. Sudah sih, jangan berunding sama Belanda. Pasti licik. Pasti licik. Tapi, Sultan Sarri berpikir bahwa, kalau kita mempertahankan kemerdekaan melalui pertempuran, kita tidak mempunyai alat memadain. Pasti kita banyak terjadi korban. Jadi, Indonesia pasti banyak terjadi korban dan Indonesia nggak mungkin menang. Pada saat itu, tahu sendiri kita baru berajak menjadi sebuah negara yang berdaulat. Ibaratnya masih anak bayi yang mau berangkat. Tapi, mereka sudah mempunyai persenjataan alat yang canggih. Makanya dari itu, Sultan Sarri berpikir, sudah kita coba mempertahankan kemerdekaan ini melalui jalur diplomasi saja. Seperti itu, Kak, jawabannya. Ya, mudah-mudahan disimak. Mungkin kalau musim ada jawaban lain, kita bisa diskusi bareng deh via WA juga. Nah, itu jawabannya. Karena Indonesia belum siap mempertahankan kemerdekaan melalui pertempuran. Itu akan rugi bagi Indonesia. Karena apa? Karena akan terjadi banyak pertumpahan darah. Karena Indonesia belum memiliki perlengkapan militer yang canggih. Seperti itu, Kak. Ya, gitu ya, Kak. Ya, lanjut lagi. Sebelumnya, Kak. Sebelumnya. Yang tadi masih nilai moral. Nah, nilai moral yang dapat diambil. Bapak ulangi lagi. Tidak semua konflik itu diselesaikan melalui jalur kekerasan. Bapak ilustrisikan seperti ini. Ada sebuah bisul dan ada sebuah nyamuk nempel di bisul. Nah, tidak semua masalah itu diselesaikan melalui jalur kekerasan. Ya, tapi bisa kita berdiplomasi. Oke, lanjut. Next, Kak. Nah, itu. Ini adalah... Terima kasih. 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 Dari pembelajaran Perundingan Linggar Jati ini, Bapak mengajak kalian, dan kunjungilah naskah apa gedung naskah perundingan linggar jati tadi di sana ada relif Bapak akan ilustrasikan mungkin di rumah mendengarkan frekuensi radio narifnya adalah ada dua orang tokoh yang bersalaman di tengahnya ada mediator nah tokoh tersebut adalah yang pertama yaitu bernama Sutan Sahrir yang kedua ada Sekur Murhan dan dimediasi oleh Lord Killorn nah challenge-nya adalah kalian datang ke sana yaitu pegang tangan mereka yang bersalaman tadi pasti tangan mereka dingin Oke Kak saya ulangi lagi datang ke sana terus ada relif ada tiga orang dan dua orang saling bersalaman datang ke sana dan pegang tangan mereka yang saling bersalaman itu pasti dingin itu tidak maksudnya tidak mistis tidak apa tapi bisa dibuktikan secara ilmiah jadi coba teman-teman yang mendengarkan radio RRI Pro 2 atau yang memperhatikan Bapak dari channel YouTube coba ke sana pegang tangan mereka yang saling bersalaman pasti dingin itu pasti itu bisa dibuktikan secara ilmiah mungkin kakak penasaran gak boleh kesana ya ntar dipegang dingin kalau sudah dingin boleh cerita sama saya kenapa dingin ya gitu oke nah pasti dingin pasti apakah mereka karena apa melalui perundingan secara dingin jadi tangannya dingin bisa jadi makanya pergi ke sana buktikan secara fakta Oke next Hai nah motivasi pagi hari ini untuk mengakhirin pembelajaran sejarah yaitu materinya perundingan lingkar jati Bapak kutif dari UNESCO ada UNESCO telah membuat empat pilar pendidikan untuk ma untuk menyongsong abad ke-21 nah UNESCO tadi adalah badan PBB yang menangani kebudayaan nah UNESCO itu membuat empat pilar satunya adalah learning to hope belajar untuk mengetahuin sesuatu yang kedua learning to do belajar untuk melakukan sesuatu yang ketiga learning to be belajar untuk menjadi sesuatu yang terakhir adalah learning to live together artinya belajar hidup bersama nah jika kalian berkonflik berdiplomasilah gitu ya dia terjadi konflik berdiplomasilah next kak terakhir terima kasih telah mendengarkan materi paparan materi saya kalau ada kurang Bapak mohon maaf terakhirnya Bapak ambil kata-kata dari Bung Karno yaitu jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya yaitu apa janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi menjadi kaca sejarah-benggala daripada masa yang akan datang jadi sejarah itu kita ambil kesimpulan adalah sejarah itu adalah penting itu kak ya paparan dari materi saya baik terima kasih Pak Ardian saya sudah menyampaikan materinya untuk siang hari ini terima kasih sekali lagi mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi ya Pak ya sebetulnya banyak ini yang komentar begitu di channel YouTube kita banyak banget tapi mohon maaf sekali lagi-lagi tidak bisa dibacain yang menjawab pertanyaan di pesan WhatsApp juga banyak bahkan ada yang bertanya juga sampai minta tolong dijawab Pak mudah-mudahan nanti lain kesempatan apa ya Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat Indonesia hadapilah dengan tulus dan ikhlas ini pasti berlalu Indonesia wujud apresiasi kami kepada dokter juru rawat relawan TNI Polri dan semua pejuang kemanusiaan di gara terdepan yang menghadapi pandemi COVID-19 kalian adalah pahlawan sejati berlalu Jatuh ini jatuh mirip yang dirimu I'ma Tuhan sa'i On non imnatum ma'upa Jaga titiang hitam pocong keleliah Abenjengan sa'omur rahore Yuh biar betah pigi jauh Benengkalenya laleng hatiku Tanahku sing tak kesnali Tanahku sembah bukti Di sade ayet dilahiri Di pepehende di asu indu Tanpa bas sombar di hari tua Tapi aku terperjud Betul Dari yakin long tega Hati ikhlasku hibah Ima pasu pasu mi Tanah air pusatkan Indonesia merdeka Syukur aku sembahkan Terhadir aku Tuhan Tanahku yang ku cintai Engkau ku hargai Terhadir aku Tuhan 16 Waktu Indonesia Barat Terima kasih Terima kasih